Halo guys, balik lagi di channel Brak08 channel kita balik lagi di game FM 2023 guys, kali ini gue akan main Indonesia melawan Qatar di AFC ASEAN Cup guys, AFC ya ASEAN Football Confederation guys, dan kita kemarin udah lihat pemain-pemain dari naturalisasinya ini schedule-nya guys, kalian lihat Qatar, North Korea, sama Syria guys, untuk grup C ya kita ya kita di nomor 2 kemarin kayaknya belum nih, baru pertama kali ini ya, untuk pertandingan pertama ini, formasinya seperti biasa guys, ada Rafael Struik, ada Oret Mangun Tom Haye, Ivan Jenner, Huizing Patiama, dan lain sebagainya guys, Elkan Bagot dan keeper-nya David Daniel Klein guys jadi banyak sekali pemain-pemain naturalisasi yang gue mainin di Timnas Indonesia sekarang nih guys ya kita langsung ke pertandingan kepalestin guys di pertandingan aslinya ini kita marking dulu seperti biasa guys, pemain-pemain dari Qatar formasinya sepertinya sama mirip ya, ya mungkin sama mungkin untuk Timnas ya ini muntari bahaya sekali bahaya sekali tuh guys skill-nya finishing-nya komposure-nya ya Tom Haye ini juga bagus akhirnya kita bisa Shane Patiama kita positif aja untuk commentary-nya ya kita langsung ke pertandingan guys ini dia untuk formalisinya guys ini striker Ezra Omalian guys dan gue juga ada si Rusmar Gono untuk keeper yang akan gue mainkan nanti ya kita posisinya masih belum ada karena belum menang sama sekali karena baru berlanding ini pertama kali guys di AFC Asian Federation Cup competition apa cup ya lupa gue sorry kalau salah ya ya Patiama Alcan Bagot Patiama lagi ini seperti aslinya ya guys ya cuman apa namanya ada beberapa pemain yang gue rekrut seperti Huizing nah ini dia guys pemain untuk DM-nya untuk defense midfield-nya itu belum dipanggil ya tapi dia mau yaudah gue dan bagus kalau dia mau ya kita panggil dan mungkin nanti gue akan coba si Alhaf ya yang Ilyas Alhaf yang main di apa Liga Belanda itu guys dia sepertinya juga bagus pemain sayap bisa kanan bisa kiri juga keturunan Maroko dan Indonesia guys di Almer City ya dia kemarin promosi ke divisi utama bahwa Almer City itu juga bagus kita akan coba rekrut juga tapi pendaftarannya udah gak bisa ya guys ya jadi kita udah daftarin ya kita di main more seperti biasa main menit 10 15 supaya dia lebih menyerang lagi guys ini kita modal nekat aja nih karena supaya bisa menang pengen banget gue lolos dari grup sebetulnya walaupun mungkin nanti di grup quarterfinal atau penyisihan mungkin kita akan kalah karena tim-timnya itu ada Jepang ada Iran ada Iraq ada Saudi Arabia ya pokoknya Asia ya kalau AFF itu Asia Tenggara ya kemasalah ya cuman Singapura Vietnam Filipinnya mungkin kita bisa menang gitu ya jadi kita belum bisa menyerang nih guys masih satu shot ya masih belum ada highlight kita encourage kita encourage udah 2 dia shotnya dan on targetnya satu bahaya sekali guys udah-udahan dia paling gak seri jangan sampai kalah di pertandingan pertama ini sepertinya selainnya stadion netral guys gue belum cek lupa tadi dimana ya tadi ya pas awal tuh ya ini kebanyakan dari pemain naturalisasi ya pernah pemain naturalisasi itu apa namanya masih ada dari Indonesia ya pastinya ya sorry guys jadi bukan bener-bener bule yang ditatusasi ya kita belum ada penyerangan guys grafiknya untuk SG-nya kita kecewa dulu guys ya kita langsung ke pertandingan lagi ya mungkin ada satu si Marklock ya Marklock itu dia pemain apa yang gak ada darah Indonesia itu tapi udah lama main di Indonesia terus dia di jadikan warga negara Indonesia kayak Iqbo Nevo waktu itu guys pemain keturunan Afrika itu Iqbo Nevo dan juga Bio Paulin nah ini Mark Lock kita masukin guys menggantikan si Ivan Jenner ini juga Rafael Streak kita ganti guys Egy Maulona Fikri masuk dan masih ada pemain-pemain lokalnya guys ya ada Evan Dimas ada Egy ya kita dimain more lagi dan kebetulan Orat Mangun juga mau guys kemarin tuh udah videoin juga kalau kalian lihat Asnawi kita masukin pemain bagus juga dari klub Korea dan ada beberapa pemain lagi yang akan membela tim nas guys itu kabar gembira juga ya buat tim nas Indonesia karena kita akan ini seperti hasilnya guys ada AFF ada eh ada AFC ada AFF juga nanti guys untuk ada kualifikasi piala dunia juga jadi banyak sekali nih guys di tahun 2023 2023 2024 jadwalnya mirip sekali dengan aslinya nih guys ya ini kita tukar dulu guys si Orat Mangun di kita Ragnar Orat Mangun bagus sekali Egy Egy juga bagus sekali guys main di Liga Eropa guys oh hampir aja guys gak usah deh gak usah kita jadi karena dia kiri kakinya si Egy dan ya kita coba tukar guys orang Mangun jadi striker dan walian di kiri untuk di club persip aslinya dia di kiri gak si Ezra walian oke kita dimain more lagi kita lumayan nih guys menyamai untuk shotnya guys 3 dan targetnya 1 nih guys umben bisa bisa menyamakan udah capek sih patiyama dan juga tom haye ini bahaya sekali guys kita balikin lagi deh bukan posisi utamanya kita kekurangan striker nih guys si arishan us ini pemain region ya kalau kalian nonton video sebelumnya itu dia main di liga australi kalau gak salah oke kita very attacking guys naikkan nah dia region tapi bagus tapi pendek cuma 165 kalau gak salah tapi finishingnya bagus komposur bagus jadi gue panggil masih muda masih 18 tahun atau 17 tahun menit menit terakhir nih guys udah tiga kartu kuning oh bahaya sekali nih wah dia bagus switching tuh guys tackle nya bagus sekali bersih ya walian oh ternyata ditepis nih guys sayang banget udah di depan gawang padahal si Ezra walian jadi gue akan main mungkin ini sampai FM24 akan keluar nanti guys di Oktober September ya aduh cedera lagi si Egi kita keluarin dulu guys Egi karena bahaya kalau gak dikeluarin dia bakal cederanya lama dan ini kita kalau cedera gak bisa diremove ya guys jadi sampai competition AFC nya kelar gitu guys ini bakalan seru banget nanti Indonesia dipimpin oleh Sintayong ya bagus sekali akan bagus tadi pasti Jordi amat guys tackle bersih udah kipling offside ternyata guys pemain dari Qatar jadi david clean juga espo david terus daniel daniel clean jadi kebetulan gua coba ternyata dia mau kemarin gua udah share juga kekalian gimana cara naturalisasi atau sorry naturalisasi daniel clean jadi beda dengan yang lain guys dia karena masih muda kebanyakan sama kayak si apa elias alsas terus dong haye dong haye juga agak beda sedikit untuk ya kita seri guys disini pemainnya cedera man of the nice daniel clean kita ya lumayan senang lah avoid dari kekalahan terhindar dari kekalahan guys lumayan seperti yang gue mau untuk Qatar melawan Qatar Indonesia dan kemarin melawan Argentina hebat sekali bisa 2-0 aja gak sampai dibantai ya kita nomor 2 guys Syria nomor 1 karena dia udah menang melawan Lebanon ya gak salah ya jadi kita grupnya grup Arab semua tuh Lebanon ada Qatar ada Syria mudah-mudahan kita bisa lolos di AFC Asian Cup ini ya guys jadi jangan lupa untuk subscribe like and share video Rakosul 8 channel I'll see you next video thank you for watching bye bye ciao